Banyak pertanyaannya. Kenapa dari awal kita tidak tanya-jawab saja? InsyaAllah. MasyaAllah. Saya mulai dari yang diketik dulu ya. Ini sudah niat betul pertanyaan. MasyaAllah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz. Jika pertanyaan Anda nantinya tidak sesuai tema. MasyaAllah. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz. Saya tahun depan mau menikah. MasyaAllah. MasyaAllah. MasyaAllah ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat. Nggak mungkin ikhwan. Nggak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antungan. Baik. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhannasu inna khalaknakum inda kariru wa unta. Hei manusia kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya laki-laki disebut dengan ikhwan. Perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antungan ikhwat pasti pasangannya. Akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan hawa. Bukan Adam dengan Adam. Ya. Baik. Orang tua sudah setuju. Alhamdulillah. Kadar Allah beberapa hari lalu. Ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masyid. Padahal anak sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya. Antung jadi meraduk lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Nah ini masalah ini. Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia. Agar anak bisa fokus kembali. Allah. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan Hadith. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya. Antung pengen menghafal Al-Quran dan Hadith atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke 57 Al-Hadith. Ayat ke-22. Quran surah ke 2 Al-Baqarah. Ayat 286. Quran surah ke 3 Al-Amran. Alhamdulillah. Ayat 142. Pulsif paling kiri sebelah atas. Saya mulai dari Quran surah Al-Hadith. Surah 57 ayat 22. Tidak pernah ditetapkan satu kejadian. Awas hati-hati. Di bumi fil orgi. Wala fi anfusikum. Atau menimpan dirimu. Illa fi kitabin min qabli an-nabraha. Kecuali semua itu telah tertuliskan. Di dalam kitab. Sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran. Bahwa semua kejadian-kejadian. Yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk dalam terkait aktivitas kita. Termasuk dalam pencarian jodoh kita. Semuanya telah tertuliskan. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Singkatnya. Semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat. Allah telah mengatur. Sipulan. Hidup sekian, sekian, sekian. Meninggal. Sekian, sekian, sekian. Rizkinya, sekian. Jodohnya akan mendapatkan sekian, sekian, sekian. Sebagian tidak bisa diikhliarkan seperti ajal. Ajal tidak diikhliarnya. Di anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal. Langsung. Tidak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhliarkan. Hukumnya sudah ada. Cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Tuyuh. Di antaranya, ini, jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita. Diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi, Allah merahasiakan kepada kita. Siapa jodoh yang dimaksudkan? Maka kita beri ikhtiar. Yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang. Ada pahala didapatkan. Ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah saja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'ruf. Bagaimana nikmatnya mengenal. Bagaimana mencari. Bagaimana pahala bersabar. Bagaimana nikmatnya berdoa. Bagaimana istigharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat. Ketentuan Allah yang pertama. Apapun ikhtiar yang telah anda tempuh. Maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah SWT. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun. Tanpa komunikasi. Masya Allah. Sudah siap melamar. Tiba-tiba. Masya Allah. Dibalak oleh orang lain. Taklah. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya. Perhatikan. Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi. Boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan. Akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalannya. Ingat ini ya. Ingat. Aturan Allah ketika menetapkan. Fulan. Rizki kamu sekian. Fulan. Fisik kamu begini. Fulan. Jodoh kamu si fulan. Si fulaneh. Ketika anda menempuhnya dengan ikhtiar. Tidak harus kemudian anda meraihnya sesuai dengan keinginan anda. Contoh. Maaf. Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB. Anda ikhtiar. Juara satu. Juara satu. Juara satu. Begitu tes di ITB. Tidak lulus. Lulusnya ke IYIN. Misal. Harap-harap ke ITB. Masuknya ke IYIN. Harap-harap ke ITB. Masuknya ke UNPAN. Ketika Allah kemudian menakbirkan anda misal. Keinginan anda ke UNPAN. Keinginan anda ke ITB. Tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAN. Bagaimana memahaminya? Perhatikan. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan. Bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Anda ingin ke ITB. Tapi apa yang anda dapatkan di ITB. Bukan masalah buat kebutuhan anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAN. Supaya anda mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam kehidupan anda. Karena Allah mengabulkan apa yang anda butuhkan. Bukan apa yang anda inginkan. Saya ulang. Allah mengabulkan hanya apa yang anda butuhkan. Bukan apa yang anda inginkan. Ada tiga jenis secara pengabulannya. Satu. Jika kebutuhan anda sesuai dengan masalah kehidupan anda. Anda meminta. Maka jika keinginan anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan anda. Maka segera dikabulkan. Dua. Ada yang ketika anda memohon. Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika anda mulai sanggup. Disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak lima tahun. Antum kaya. Punya banyak uang. Kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan gak? Uangnya ada. Motornya siap dibeli. Anak baru lima tahun. Minta dibelikan motor. Dibelikan gak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi anda sampaikan. Nah. Papa punya uang. Papa siapkan ya. Nanti ketika sanggup. Baru saya berikan. Demikian ketika anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon. Maaf. Anda mohon. Anda mohon. Belum dikabulkan juga. Boleh jadi. Bukan Allah belum mengabulkan. Tapi anda belum siap untuk menerimanya. Contoh. Nabi Muhammad s.a.w. Berdoa kepada Allah supaya Qiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Kapan berdoanya? Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih tiga tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah. Qad naro taqalluba wajhika fissamai. Falan walliyannaka qiblatan tarabaha. Fawalli wajhaka syatral Masjid Al-Haram. Muhammad. Kami perhatikan kau selintiasa. Senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon. Meminta. Lihat. Maka mulai hari ini kami kabulkan doamu. Mulai palingkan Qiblatnya dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjid Al-Haram. Berapa lama Nabi berdoa? Tiga tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa tiga tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan Qiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah tiga tahun. Nabi Ayyub AS. Antum kenal Nabi Ayyub? Kenal di mana? Tenangkan. Kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Sirangun. Masya Allah. Di Pekan Baru kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Uji apa sebetulnya? Nabi Ayyub itu diuji dengan penyakit. Luar biasa. Maaf, tadinya kaya. Punya istri yang sangat cantik. Anaknya dua belas. Hari yang bersamaan. Hari pertama, maaf. Diuji dengan harta semua habis. Satu hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah di alam ya orang setelahnya. Tidak juga di alami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, Pak, Papakan Nabi, angkat tangan Papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh saja. Sembuh. Apa jawab Ayyub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayyub, nanti saja, kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah SWT. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayyub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5. Bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat Antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi, itu hanya titian ajaran dari Allah, supaya Anda merasakan bagaimana na'imatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24, ayat 26. Al-Tayyibatu litfayyibin, wa-tayyibuna litfayyibat, al-khabithatu lil-khabithin, sebelumnya, wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghapal Quran, Anda mau menghapal hadith, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadith Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu, lebih daripada yang mulia, akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadith 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari, belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu. Tapi di balik penungguan itu, bukan kadis itu ada pahala. Tadi Anda katakan, Anda rajin berdoa. Bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu, bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang. Tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu, Anda siapkan Quran Anda, hadith Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham seperti ini? Alhamdulillah. Jadi enggak usah kecewa, ya. Enggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaedahnya. Supaya kita bisa sabar. Ya, supaya kita bisa sabar. Dua, Quran 2, ayat 286. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba, kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba, kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimat ini dengan baik, ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda, kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini ditipan kepada Anda. Jadi kalau Anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya, cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain. Cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap, tuh loncat, tidak loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, Ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya yang mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuman kamu yang mampu, kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi nggak usah telanpah bamba, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuman saya yang mampu. Masya Allah. yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran 149, ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam beri ikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cucak untuk Anda? Lihat, Ya ayuhannasu inna khalaqnakum min zakalin wa unsha, wa unsha, wa ja'alnakum syomba wa qaba'in li ta'aruhu, Hei manusia, kami ceritakan kau laki-laki ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan, berbeda-beda daerah. Ya, beda daerah, RT, RW, Lurah, kecamatan, kabupaten, sampai sedunia. Kalau nggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya, yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa nggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal empat. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Masa sekampung mau dinikahi? Masya Allah. Silahkan cari. Anda tadi masih kuliah, silahkan cari. Barangkali ketemu di kampus, boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak sedang kuliah, masih dinikahi. Pulang dulu dari situ. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Cari silahkan. Nggak ketemu misalnya, mohon maaf, satu kecamatan, kebupaten. Nggak ketemu beda provinsi. Anda orang Rio, mungkin jodoh Anda ada di Jawa, cari. Taruh. Nggak ada di Jawa, ada di Sumatera. Nggak ada Sumatera, ada di Papua. Luas Indonesia terbentang, 5.200.000 km persegi. Luasnya. Kata Ahmad Mansur, Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, bagi satu sampai tiga, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu, daratnya, daratnya 2.000.000 km persegi, lautnya 3.200.000 km persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 km persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Nggak ada di Asia Tenggara. Nggak ada Asia Tenggara di Asia. Nggak ada Asia Amerika. Nggak ada Amerika di Eropa. Nggak ada Eropa di Afrika. Masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum, pun tidak dari surga. Masya Allah. Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah di dunia, ya. Sebelum kiamat, kurang 2 hari. Tuh, baik saja ada pilihan. Terus antum tidak ada. Orang sudah sama rinda, antum sama dia saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab apa yang cocok untuk tahsid? Mus'ab tahsid. Mus'ab di bagi tiga bagian. Satu, Mus'ab tajwid. Kedua, Mus'ab tajwid. Yang ketiga, Mus'ab tahfib. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari Mus'ab tajwid. Awas, setiap dicari Mus'ab tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat ya, kalau ingin cepat mendapatkan Mus'ab tajwid, antum cari yang terbitan menara kudus itu. Yang lokal. Ya, yang menara kudus. Itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid. Mohon maaf ya, mohon izin. Kalau dulu tahsid itu nggak ada. Adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mus'ab tajwid. Halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. Dibelajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dengan yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah. Makanya penting di tahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar, cari Mus'ab tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Ada yang diberi di bawahnya tanda wakafnya. Ya, tapi mus'ab warna ini, saya tidak melarangnya silahkan saja. Tapi kata para pakar, itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir dua kali lipat. Lihat warna ke bawah, baru simpulkan. Lihat warna, baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya, itu yang jadi masalah. Yang lebih cepat, Anda gunakan mus'ab tajwid, diantaranya ada yang terbitan menara kudus. Apa keunggulannya? Kalau mus'ab Madinah, mus'ab Libanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal, empat atau lima tanda saja. Al-Baqarah, ayat yang keempat. Wal-lazina yu'minuna bima unzila ilaiki, wa ma unzila min kablik, wa bil-akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan? Kalau di pusat-pusat luar, itu ditulisnya seperti ini. Wa bil-akhirah. Nah, orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat patah seperti ini, bukan patah tegak, itu bacaannya pendek. Nggak ada Madinah. Maka dia akan baca keliru. Wa bil-akhirah dihum yu'inun. Namun, karena itu di sebagian tanda, ada yang diberikan tanda begini lagi. Nah, orang-orang di Arab, kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, Musab Menara Kudus, itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi, kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini. Sehingga dibacanya ketahuan dua harakat. Kalau ada misalnya huruf H begini, diberikan tanda waw di sininya. Supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang dua harakat. Kalian seperti ini? Yang kedua, ada Musab Tafsir. Ya, Musab Tafsir. Kadang-kadang dipecah. Ada yang potongan-potongan, ada misalnya yang terjemahan, ada yang sampingnya, ada Ashabun Nuzul, Ashabun Urud, dan sebagainya. Itu Musab Tafsir. Jadi, kalau Anda ingin memahami makna Al-Quran, cari Musab Tafsir. Yang ketiga, Musab Tafsir. Untuk menghafal. Saya ulang. Musab Tafsir. Untuk menghafal Al-Quran. Ciri paling gampangnya, cari oleh Anda, Musab Tafsir yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Misal, Alif Lam Mim, Dhalika Al-Kitabu La-Ribafi, Udan Lil Mutlaqin. Sampingnya ditulis Dhalika. Alladzina, Walladzina. Itu disebut dengan Musab Tafsir. Nanti insya Allah, kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insya Allah, kalau ada kuotanya, kita coba bagikan. Mudah-mudahan nanti Antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ. Dan kita tidak jual. Itu hanya untuk dibagikan saja untuk Musab belajar menghafal Al-Quran. Saya mau tanya sebentar. Mau hafal Al-Quran? Mau. Saya ulang. Mau hafal Al-Quran? Mau. Yang mau boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu? Masih. Ini saya buat simulasi. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita bikin daurah untuk hafalan Al-Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang. Bukan. Ini metode dari Al-Quran langsung. Bagaimana Al-Quran dihafalkan. Al-Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Al-Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Al-Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Sudah senyum-senyum, gak hafal-hafal. Bukan masalah metodenya. Yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Saya beri contoh misalnya, ada yang disebut dengan Apteisir. Apteisir itu metode menghafal, saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja. Nanti teori-teorinya kadangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, khusus Superaja. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Misal, Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak. Dua ayat saja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak. Jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak, lupa nanti. Mengulangnya tidak mau lagi. Dua saja dulu. Nanti, Anda ulangi. Dalam salat-salat sunnah. Syuruh, baca. Rata pertama, satu ayat, kedua, satu ayat. Salat Duhah, baca lagi. Rawatib, dua belas rata, baca lagi. Puncaknya saat tahajud, Anda baca kembali. Rata pertama, baca ayat pertama, kedua, ayat yang kedua. Hari Afad, bisa lihat. Tambah kemudian, satu ayat. Dua tambah satu berapa? Tiga. Baik. Dari tiga ini, misal, baca. Rata pertama, dua ayat. Rata kedua, satu ayat. Jadi berapa? Tiga ayat. Baik. Selanjutnya, suasa misal, Anda tambahkan lagi. Dua ayat lagi. Berapa? Lima. Rata pertama tiga ayat, kedua, dua ayat. Rabu misalnya, tambah dua ayat lagi. Berapa? Tujuh. Misal, tujuh. Rata pertama empat, kedua, tiga. Untuk tamis, bisa. Oh, ini selasa Rabu. Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja. Ulangi, ulangi, ulangi. Sampai itkan. Itkan itu, kalau saya sampaikan, semudah Anda membaca Al-Fatiyah. Kalau dibulak-balik, bisa hafal. Setelah malik, setelah bismillahirrahmanirrahim, sebelum alhamdulillahirrahmanirrahim, nah seperti itu hafalannya. Kamis, nanti hafalkan satu ayat lagi. Maaf, misal, empat tambah tiga, tujuh. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal, tambah tiga ayat, supaya genuf sepuluh. Misal saja. Tujuh tambah tiga berapa? Tuh. Sepuluh. Raka pertama misalnya, lima ke dua lima. Atau pertama enam ke dua empat. Jumat, khusus untuk mengulang. Mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda coba, Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya, begitu menghafal subuh, kemudian praktekan, diulang lagi saat sholat tahajud. Pelan-pelan, 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 anda praktekan, nanti ada makna yang melekat dalam diri anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam sholat-sholat sunnah. Dipraktekan dalam malamnya. Begitu malam dipraktekan, insya Allah ini akan terjaga Quran ini. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau saya jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu lima juz. Mulai Sabtu lima juz. Ahad sepuluh juz. Setiap selesai sholat, subuh satu juz, duur satu juz, asar satu juz, isa lima juz. Ini sepuluh juz, Senin lima belas juz, Selasa dua puluh juz, Rabu dua puluh lima juz, Kamis tiga puluh juz. Jumat, tinggal berdoa saja kepada Allah SWT. Sekarang saya berikan contoh cepatnya, misal. Kondisi ini, saya agak cepat. Sebab saya ini biasa. Pertama, sendiri. Kemudian, mengatakan sendiri, nulis sendiri, hapus juga sendiri. Baik, antun tenang saja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lihat, saya ajarkan cara cepat, bagaimana menghafal Al-Quran. Dengan nomornya sekaligus. Lihatkan ya, pelan-pelan. Fokus, siap. Baik, Bismillah. Saya hitung, Insya Allah, antun gak nyampe lima menit, sudah hafal lima ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu, baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan. Ini, alif, 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 ayat lima, saya tuliskan. Baik, sekarang perhatikan. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal, hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif, 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 kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan satu, Anda sebutkan ayatnya. Satu apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini, satu, alif, 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 kemudian lihat yang selanjutnya, paling bawah, lima. Apa lima? Baik, satu apa? lima apa? Nah, sekarang lihat. Berarti, kalau ada di antara ini, itu yang perpengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya, berarti perpengahannya itu dua, tiga, atau empat. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. Satu apa? Lima apa? Sekarang perhatikan. Tiga, dengan empat. Tiga, alif, tiga, tiga, empat, tinggal pakai waw, wal-ladhina. Empat apa? Baik, tiga apa? Tinggal dua, dhalika. Baik, ulangi, satu apa? Lima apa? Tiga apa? Empat apa? Baik, dua apa? Baik. Menghadap ke sana? Bismillah. Bismillah. Satu. Lima. Tiga. Dua. Empat. Wal-ladhina. Gak nyampe semenit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa sih? Syahrasid. Syahrasid. Hafal Al-Quran? InsyaAllah 30 juz. 30 juz. Baik. Tidak usah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syahrasid, kami insyaAllah berikan hadiah. Lima juta untuk Syahrasid, insyaAllah. Baik. Nanti kita transferkan ya. Baik. Antum yang belum hafal. Lihat fokus sini. Saya tunjukkan. Saya ulang. Lihat sini. Satu apa? Lima apa? Tua apa? Tiga apa? Empat apa? Berarti kan. Ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf-huruf yang muncul ke Al-Quran. Perhatikan. Ini apa? Bukan. Ini kosong. Ada apa-apa yang tua? Jadi begitu Anda terbayang huruf yang terbayang Al-Quran. Jadi begitu disampaikan, ingatnya Al-Quran. MasyaAllah. Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor enam. Innal ladina kafarun. MasyaAllah. Ustaz, anaknya berapa? Dali kali kita bola rehmapin. Isi berapa? Alif lamim. Terakhir ya. Nanti ada powerpointnya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir. Ini hanya sedar simulasi saja. Saya ingin tunjukkan. Anda nggak nyampe lima menit. Itu tadi saya hitung. Nggak nyampe lima menit. Anda sudah hafal itu. Lima ayat. Dengan potongan, dengan nomornya. Anda selama ini kemana saja? Kemana saja selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau lanjut S2 di Timur Tengah, jurusan Hadith. Bagaimana cara daftar kuliah S2 di sana? Dan universitas mana yang bagus dalam jurusan Hadith? Silahkan untuk mencoba keluarkan. Ada peluang yang sangat banyak sekali. Hadith. Itu banyak yang bisa kita dapatkan. Misal di Madinah juga ada jurusan Jamiah Islamia untuk Hadith. Tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya. Di Mesir juga ada. Cukup bagus untuk jurusan Hadith. Tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun. Ada gitu kan? Antum bisa dapatkan itu. Antum juga bisa ambil misal. Ya. Bisa misalnya di Tunisia. Zeytuna. Itu cukup bagus. Fikir dengan Hadithnya cukup baik. Ya. Ada Om Dorman juga bisa. Antum lanjut ke sana. Ya. Nanti kalau misalnya ini yang bertanya. Ingin lebih jauh lagi. Nanti kami kirimkan linknya. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya. Nanti kita kirimkan kepada. Syekh di sana mudah-mudahan bisa dibantu insya Allah. Ustaz apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT maha pengampun. Ya kalau anda berkawabat. Al-Quran serah ke 4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringannya di Quran kurah ke 2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran serah ke 40 ayat ke 3. Agak berat lagi Quran serah ke 71 ayat ke 10. Lebih besar lagi Quran serah 39 ayat 53. Perhatikan. Ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika anda berbuat salah. Masih sedikit ringan. Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan Al-Afu. Al-Baqarah Quran serah 2 ayat 286. Ketika anda memohon ampunan. Disampaikan dengan kalimat Al-Afu. Sifat Allah memaafkan kesalahan anda. Kemudian anda lakukan dosa misalnya. Lebih daripada yang tadi. Maka disebut dengan Zambun. Allah turunkan sifatnya namanya Ghafir. Quran serah ke 40 ayat yang ketiga. Ghafirid Zambi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak. Maka disebut dengan Zunub. Allah turunkan lagi sifat namanya Ghafir. Quran serah Nuh ayat yang ke 10. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat Ghafir? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh. Eh kalian berbuat dosa sudah banyak. Tapi Allah maha pengampun. Sebanyak apapun berkobat Allah pasti akan terima. Lebih banyak dari yang tadi. Zunub. Ada zolimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya Quran surah ke 2 ayat ke 114. Siapa yang lebih zolim dosanya. Dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid. Mau ke masjid dihambat. Itu bukan cuma dosa tapi zolim. Maka ketika dia mau tobat. Allah turunkan kalimat yang ke 4. Yang ke 5. Sudah mencegah orang ke masjid. Sudah menggibahkan orang ke masjid. Sudah juga mabuk. Sudah juga tidak sholat. Banyak dosanya. Kemudian dia mau tobat. Maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir. Namanya Israf. Israf. Israf itu berlebihan. Dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang ke 5. Yang mengampuni semua dosa yang berlebihan. Namanya Rahim. Peran 139 Az-Zumar. Ayat ke 53. Uliya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Uliya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku masih di aku hamba. Bapak punya anak. Nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga. Sudah membuat kehormatan anda hilang. Tiba-tiba kemudian diusir dari rumah. Datang balik lagi mau minta maaf. Diterima gak? Pertanyaan saya. Kalaupun anda menerima. Sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu. Kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan. Jangan kesini lagi. Kamu bukan anak saya. Anak saya siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah. Uliya ibad. Katakan. Hei hambaku masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa. Masih ada peluang untuk kembali. Ayo jangan putus asal di rahmat Allah SWT. Dosa kecil diampuni. Agak besar diampuni. Besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu. Anda belum mau minta ampun juga. Dengan cara apa lagi? Allah mengampuni anda. Timohon maaf. Saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Fir'aun. Itu jahatnya kurang apa lagi. Konflik bu. Pak. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'ala. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Dia ngaku Tuhan. Yang kedua. Maaf. Hobinya bunuh orang. Quran Surah 2.49. Yizhabdihuna abna'atum. Dia suka menyembeli orang lain. Maaf. Menantang Nabi. Yang paling luar biasa. Saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah. Dikirimkan dua orang Nabi supaya dia berubah. Quran Surah ke-20. Toha. Ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Musa dan Harun. Pergilah kepada Fir'aun. Berikan dia petunjuk. Dia mulai menyimpang. Satu orang mengaku Tuhan. Hobi bunuh orang. Menantang Rasul. Maksiat banyak. Tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah. Musa dan Harun. Dua orang Nabi sekaligus. Untuk satu orang. Kita sampai kiamat. Nabinya cuma satu. Gak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44. Tolong ingatkan dengan lembah lembut. Jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah SWT. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Ini yang bertanya. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan. Banyak maksiatnya. Suka bunuh orang. Masih mau diampuni oleh Allah. Apalagi anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah mengaku Tuhan. Pernah bunuh orang. Pernah nantang Nabi. Kalau anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun. Maka peluang untuk berkobat selalu terbuka kepada anda. Pilihannya anda mau ngambil atau tidak. Kalau anda tidak mengambilnya. Maka anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan anda. Namanya Fir'aun. Karena itu bertakwalah kepada Allah SWT. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Saya mau simpulkan dulu. Satu. Tidaklah masjid ini dinamakan dengan An-Nur. Kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang memimpin kehidupan kita. Maka saya mohon. Setiap antem datang ke masjid ini. Atau di masjid manapun. Tunaikan sholat dengan baik. Cari waktu untuk memperkenalkan Al-Quran dengan baik. Yang ketiga mohon maaf cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah SWT. Maka dalam proses itu ikmati, sabar dalam kita belajar. Dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberi. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah mohon maaf itu dari kesalahan saya diibadi. Nanti kalau ada waktu yang lain. Barangkali nanti cari tema yang sesuai. Mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Sekiranya itu. Subhanallah. Moga hamdika syuranda ilaha 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 sasadfuqa wa tubuhu ilaih. Dan ada tiga senah Nabi. Sebelum kita maaf. Pertama. Nabi cukup menutup dengan hamdallah. Nabi kadang berdoa mentumnya khusus. Sahabat mengikuti atau mengaminkan. Dan yang ketiga Nabi menutup dengan doa kifarat di majlis. Kemudian kita bisa bubar dari majlis. Nah saya ingin menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu. Kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah s.w.t. Duhai Allah kami bermohon kepadamu. Jika ada yang hadir di masjid ini satu di antara kami datang membawa dosa. Maka mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini. Kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosa ya. Allahumma walahhamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan. Maka mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini. Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hati. Jika ada yang hadir di masjid ini membawa kesulitan utang-tihutang dalam hidupnya. Maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini. Kecuali engkau telah lunasi ya Allah dan berikan riski yang cukup untuk lunasi utang-utangnya. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah. Atau saudaranya, kerabatnya, tetangganya. Maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya. Angkatkan sembuhkan segala penyakitnya. Tuhai Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami. Sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu ya Rabbul Al-Alibin. Jadikan kami termasuk orang-orang takwa yang kau pandang salah dalam kehidupan kami. Dan mohon nubahkan kami di surga nanti ya Allah. Satu surga dengan bersama para nabi. Orang-orang jujur. Para syuhada, orang-orang salih. Allahumma ya Rabbul Al-Alibin. Ati anpusana taqwaha. Wazak'iha anta khairu man zakkaha. Anta waliuhu maulaha. Ijaan jamanahada jaman maraquma. Wata farruqana min ba'alhi tafarruqan ma'asuma. Tuhai Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami. Mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Bifadzika subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yastun. Rabbana atinat dunia hasana. Tidakhirati hasana tawak'iha anta banar. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!